Kita melakukan pengawasan setiap harinya di kedatangan internasional. Salah satunya itu di Pelabuhan Sri Bintan Pura yang berada di Tanjung Pina. Kemarin ke Malaysia, apa ya? Liburan aja atau pesaudara? Bapak tinggal di Malaysia? Orang Malaysia? Sudah lama di Malaysia. Kerjanya di Malaysia? Tetap di sana. Ini Pak boleh tandanya tadi. Jangan lupa sepatunya, Pak. Pak Pat. Ada barang ya? Ya, kayaknya. Coba dicek aja. Coba dibuka aja. Ketika kami melakukan pemeriksaan, kami melihat ada seorang penumpang yang sepatunya terlihat seperti ada sesuatu yang mencerigakan yang ada di dalam sepatunya. Sehingga kami memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap penumpang tersebut. Skornya? Ini. Kita lihat dulu ya. Malaysia berapa lama, Pak? Baru. Baru? Baru. Baru. Ini baru pertama kali? Enggak, udah. Dulu 2 kali. 2 kali? Berapa kali udah? Belak-belak. 2 kali. 2 kali? Iya. Berapa hari nih, walaupun? 3 hari. 3 hari? Ngapain aja, Pak? Nah, itu besodara. Besodara dimana? Di daerah mana? Masa besodara? Ya, gak tau, Pak. Kan saya gak baru sih. Baru tapi 3 hari. Bawa baju apa? Bawa baju. Bawa baju sedikit, kan? Gak tau, Pak. Ini. Berboleh cepatnya. Lepas, lepas. Udah berapa hari gak ganti baju nih? Dulu sendiri. Kenapa, Pak? Dulu, saudara. Saudara? Saudara. Saudara siapa? Berantakan bang siapa? Sendiri, Pak. Sendiri. Sendiri. Oh, ini apa? Tidak ada waktu tempat lain. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Kita, Su. Cuma ini aja. Ini dia, Pak. Gak tau, Pak. Ini yang bodoh. Gak tau. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Gak tau, Tadi nubah apa nih? Mau nyuruhnya, Pak? Tidak ada. Saya cuma kan. Turur balin aja. Balin mau mantar kemana nih? Ya, aku gak tau lah. Dulu, Pak. Kantor aja. Kantor gue aja. Tidak lama kemudian, kita langsung memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kami bawa ke kantor. Jujur aja ya bang ya, ini barangnya apa? Gak tau Gak tau Eh jangan gak tau, gak tau ya Serius nih gak tau? Gak tau Gak tau Kita kalau dibuktiin gimana? Udah, jujur aja kalau kita cek Ini apa Mau kalau tanggung jawab kan, ini barang tau kan? Kalau yang bawa kan? Gak tau sih Jawab, bener Setelah sampai di kantor, kami akan melakukan pengujian Kami tanya lagi, tapi tetap penumpang pasmut bilang bahwa dia tidak tau Dan tidak mengetahui bahwa benda itu mau dibawa kemana Dan dia mau diberikan ke siapa Karena dia hanya diberikan oleh kakaknya Eh, sekali lagi aku tanya ya Bener kau gak tau? Iya pak, bener pak Gak tau kok kan? Gak tau Kita buktiin sekarang nih Kalau biru, mati positif Tau kalau bernyata apa? Bisa mati kau, gak tau Biru cik Biar tuh, liat nih Ini, biru Ini mau kau bawa mana? Madura pak Madura Satunya berapa? Gak tau pak cik Kalau ada barang itu gak tau Dapat berapa ini? Kau bawa ini berapa? Gak tau pak Ini sepatu gak tau Dapat duit juga? Gak tau, pak dapet Ini sepatu-sepatu kau Dikasih Dikasih Kau terima aja Kau Gak bisa kok nanti lah gak apa-apa Udah, udah pake polisi tadi Bawa aja, bawa Nanti kau Kompong kesana aja lah ya Bukan bareng saya dulu pak Udah lah ya Udah, udah jelek kan? Dikatur polis aja, udah lah Dikasih